Intro Sukamara ialah salah satu kebupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Ada suatu tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun nyurun Dalam prosesi penyambutan tamu yang dihormati Baik pejabat maupun pribadi Yang baru untuk pertama kali menginjakan kaki di bumi Gawi Baringjam Akan disuguhkan dengan prosesi silat kuntau Silat ini akan menyajikan suatu gerakan tangan Yang indah dan kemulai Menjadi salah satu ciri bela diri kuntau Pada silat kuntau sendiri Akan selalu diiringi dengan tapuhan bendang dan gong Yang memiliki bunyi sangat khas Gerakan dalam dunia silat ini sering disebut dengan kembangan Uniknya, setiap perguruan kuntau yang ada di Kalimantan dan daerah lain Memiliki gerakan ataupun jurus yang khas Dan tentunya berbeda Tergantung dengan tradisi yang diajarkan setiap perguruan Walaupun berbeda gerakan Namun tetap disebut dengan kuntau Karena dalam kuntau memiliki gerakan dasar yang sama Selanjutnya, tempat yang ada di Kalimantan dan daerah lain Tamu akan digiring pada prosesi yang dinamakan potong pantan Dan juga tampung tawar Hal ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rahasia syukur Dan rasa hormat atas kedatangan tamu tersebut Dan juga sebagai doa dan ungkapan atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa Sehingga tamu tersebut boleh sampai di tempat tujuan Dalam doa-doa dan ungkapan yang disampaikan Biasanya dilakukan oleh para tokoh agama Maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat tempat Juga agar tamu tersebut selalu diberikan kekuatan Kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Baik dalam tugas maupun bagi keluarga Pasti yang sahabatku tahu bahwa prosesi pedang pora Dilakukan pada tradisi di lingkungan kepolisian dan TNI Ketika ada salah satu dari anggota mereka Yang akan melangsungkan pernikahan saja Jadi jawabannya tidak Karena prosesi pedang pora Ini juga dilakukan untuk penyambutan pejabat baru Contohnya seperti kapolda, kapolres, dan lain-lain Dan ini juga merupakan sebuah tradisi wajib Yang telah dilaksanakan secara turun-temurun Pedang pora sendiri adalah jajaran pedang kehormatan Berbentuk kapura Ada banyak simbol dalam ritual tersebut Di antaranya melambangkan persaudaraan Solidaritas, permohonan perlindungan, dan lain sebagainya Pada upacara pedang pora berlangsung Ini biasanya menggunakan satu ruku pasukan pedang pora Yang berdiri berjajar berhadapan Dengan menggunakan pakaian PDU dan membawa pedang pora Gerakan-gerakan pada saat upacara pedang pora juga memiliki makna sendiri Makna silang pedang Pedang terhunus ke bawah, ke atas Berbentuk silang Melambangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa akan selalu melindungi dalam berbagai perjalanan Langkah menuju keberhasilan masa depan Sedangkan makna dari payung pora Pedang terhunus ke atas berbentuk payung Melambangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa akan selalu melindungi dalam mendaki berbagai rintangan kehidupan Mungkin sampai disini dulu sahabat Jeffrey Beringjam dimanapun berada Sampai bertemu di video Jeffrey Beringjam berikutnya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!